Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat PNR semua dimanapun kalian berada apa kabar kalian hari ini semoga kalian semua baik-baik saja ya teman-teman ya Kembali lagi kita akan membahas seputar aplikasi Pai Network dan berita-berita terbaru dari Pai Network Dan kita ingatkan juga kepada teman-teman PNR yang hari ini belum klik petir silahkan kalian segera buka akun Pai Network kalian kemudian kalian klik petirnya Seperti biasa disini kita akan update info terbaru dari Pai Network ya teman-teman ya Dan tanpa berlama-lama kita langsung aja gas ke info terbarunya Oke teman-teman disini ada sebuah artikel ya teman-teman ya Keterangannya disini ini tiga prioritas Pai Network kejar Open MyNet tahun 2024 Oke disini kita langsung telusuri aja ya teman-teman Pai Network sedang berada di jalur menuju peluncuran Open MyNet yang dijadwalkan tahun 2024 Terdapat tiga prioritas utama yang menjadi fokus dalam perjalanan ini Oke kira-kira apa sih tiga prioritas tersebut Oke disini ada keterangannya masing-masing adalah KEC Migrasi dan pengembangan ekosistem Masing-masing elemen ini sangat penting dan saling mendukung Untuk memastikan keberhasilan peluncuran Open MyNet Proses KEC menjadi salah satu prioritas utama Pai Network KEC adalah proses verifikasi identitas pengguna Untuk memastikan bahwa setiap individu yang berpartisipasi dalam jaringan adalah nyata dan unik Proses ini penting untuk mencegah aktivitas penipuan Dan memastikan keamanan jaringan Pai Network telah mengembangkan sistem KEC Yang bertujuan untuk mengudahkan dan mempercepat verifikasi identitas bagi para pioner Migrasi ke MyNet Wallet adalah langkah krusial berikutnya sebagai hasil dari penambangan Dalam proses ini Saldo Pai yang dimiliki oleh pengguna Akan dipindahkan ke MyNet yang sepenuhnya terdesentralisasi Proses migrasi ini membutuhkan persiapan teknis yang matang Dan keterlibatan aktif dari komunitas untuk memastikan kelancaran transisi Keberhasilan migrasi akan menandai dimulainya era baru bagi Pai Network Dengan infrastruktur yang lebih stabil dan aman Pai Network tidak hanya fokus pada peluncuran MyNet Tetapi juga pada pengembangan ekosistem yang mendukung penggunaan Pai sebagai alat pembayaran dan transaksi Pengembangan ekosistem melibatkan kolaborasi dengan berbagai mitra bisnis Pengembangan aplikasi terdesentralisasi Deps Dan menciptakan lingkungan yang memungkinkan inovasi Ekosistem yang kuat akan mendorong adopsi dan penggunaan Pai secara luas Baik di dalam maupun di luar jaringan Pai Network Ketiga prioritas ini saling berkaitan Dan merupakan fondasi penting bagi keberhasilan Pai Network menuju OpenMyNet Kortim Pai Network saat ini mengejar jumlah KEC dan migrasi menuju OpenMyNet tahun 2024 ini Oke jadi keterangannya disini adalah Kortim ini sedang memprioritaskan tiga hal ya teman-teman ya Sebagaimana yang dibahas disini masing-masing adalah KEC, migrasi dan pengembangan ekosistem ya teman-teman ya Jika tiga komponen ini sudah berhasil atau sudah finish dikerjakan di tahun 2024 ini Maka kemungkinan besar OpenMyNet bisa saja diluncurkan atau di launching di akhir tahun 2024 ya teman-teman ya Banyak yang berspekulasi bahwa OpenMyNet akan di launching di tanggal 28 Juni ya teman-teman ya Tapi kalau kita lihat memang masih agak susah ya Masih agak berat jika diluncurkan di tanggal 28 Juni Karena syarat dari Kortim ini masih belum terpenuhi ya teman-teman ya Mudah-mudahan kabar baiknya nanti akan ada pengumuman OpenMyNet ya teman-teman ya Oke sementara ini aja dulu ya teman-teman informasinya Semoga teman-teman pioner semua tetap semangat hingga menuju OpenMyNet nanti Oke sekian saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh